Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bersama channel Bakan Lombok Menyidak lahan yang sedang Mau dibuahkan kedua Kita saksikan ini ada Tempat pembuatan bedengan Dan ini akan saya Buahkan kedua Insyaallah akan jadi Kita simak video-video yang Makan berikut ini Kira-kira Sampai buah kedua Pada Dina Alah Pak Seloyok Peralnya pokoknya Masuklah Kondang Pokoknya buah kedua Mas ya Buah kedua tetap Cuma ini Serangan ini Patek 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 Antisipasi Antisipasi Bapak Anang Dari Jangan lupa Sampai 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 Kuih Sampai Sampai Atau Sampai 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 ini apa ini? ini ini minggu, senang, rebus, rebus apa ini? ini banyak yang berbicara ini banyak ini banyak tapi ini banyak yang berbeda ini banyak masuk, Pak masuk, Pak masuk, Pak tak ngutam juga, Pak masih lumayan banget ya masih lumayan lewet-lewet ya wes wes kira-kira Pak seluruh konek-konek 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 coba lebih konek-konek konek konek-konek Hai pikir nunggu perbandingan alih ketinggian aja tidak apa-apa samband roh terong-terong nasubi lo ya pakai kuih limang dinosa tidak menurut Hai kodongnya menurut wujuh Oh wong-wong kalau ngalor aku selalu dikirimi dikirimi video dikirimi sampai nilai no manit krimi aku semangat waspado ayo panen ayo biasa ngelukwili aku manto no kono orang-orang dibuka orang dibuka dan bisa dilihat lagi ya sebatani ini pekerjanya sangat semangat untuk pemberian nutrisi di fase terakhir yaitu fase buah kedua dan ini kemungkinan besar saya prediksi tanaman capi ini buah kedua bisa dan ini loh ya sebatani pupuknya yang sudah dicairkan dengan menggunakan nutrisi yang saya buatkan ya sebatani ini ada campuran Ponska KNO merah dan Ponska plus ya sebatani Ponska subsidi Ponska plus di campur 1 agar tanaman bisa cepat untuk mengeluarkan tunas-tunasnya baru maka dari itu bahkan lombok sengaja pada kesempatan kali ini untuk berkunjung untuk menikmati atau melihat tanaman capi yang mau dibuahkan kedua apakah kira-kira tanaman capi ini bisa berbuah kedua kita saksikan 20 hari lagi bagaimana perkembangan-perkembangan dari buah kedua tapi sebelumnya ini ya sebatani ini sudah mengeluarkan beberapa ton tapi sayang saya tidak dapat menemui orangnya karena orangnya itu berada di luar ya sebatani di luar luar kota mungkin saya bel tidak 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 aktif mungkin sedang nyetir ya sebatani karena bahkan lombok nyidak ini atau berkunjung ini tadi pagi sekitar jam 7 berangkat dari rumah kalau di sebelah yang ini sebatani di depan saya ini imulanyu seandainya tanaman ini awalnya dikasih pupuk dasaran semuanya tunasnya akan tumbuh dengan sempurna ya sebatani tapi pada bedengannya ini tidak dikasih pupuk dasaran oleh sebab itu ya seperti ini jadinya tidak ada tunas-tunas baru yang sangat cepat dan kemarin sudah saya suruh untuk pupuk susulan yang saya suruh tajukan di lubang kocor itu sahabatani bisa dilihat di lubang sebelahnya lubang utama kita menuju ke timur untuk melihat yang imulanyu sudah ada tanda-tandanya tunasnya itu mulai tumbuh walaupun belum besar Insya Allah 20 hari lagi ini akan saya sidak lagi ya sebatani ini kelihatannya sangat bagus sekali ya sebatani kalau dilihat dari tunasnya itu mulai muncul kemarin efek dari pupuk pupuk tajuan yang saya suruh ditaju di pupuk-pupuk susulan yang saya gunakan Ponska NPK dan KNO merah dan yang di samping ini lahan tembako ya sebatani bedengannya sangat bagus tapi ini masih diolah lagi beberapa kali dan ini ya sebatani sangat rajin sekali karena kebanyakan petani di Kepoh Baru itu tanam tembako di bulan 6 akhir atau awal ya sebatani awal ini sudah dilakukan pengolahan lahan ini dua kali mungkin sampai lima kali ya sebatani karena diambil itu tanahnya biar kering biar ngerokos karena tanaman tembako itu sukanya lahan yang sangat kering kita lihat lagi tanaman yang sedang mau dibuahkan kedua apakah mungkin bisa berbuah kedua kita mencoba 20 hari lagi akan saya sidak ya sebatani ini kemungkinan besar ini bisa tapi sangat berat ya sebatani karena tidak ada pupuk dasaran dari awal hanya mengandalkan kocoran karena kocorannya itu sudah diserap oleh buah dan tanamannya sendiri agar menjadi besar dan tinggi ya sebatani kalau bahkan lombok tidak seperti ini kalau dibuahkan kedua ya sebatani itu daunnya sudah banyak sekali mulai pemetian yang ke-19 itu sudah mulai tumbuh lagi apalagi kalau imulanyu itu sangat cepat sekali bisa kita lihat lagi ya sebatani dari arah timur ke utara ini hasilnya untuk imula yang ditanam pada awal-awal sudah mengeluarkan tunas kemarin juga itu pengairannya agak telat ya sebatani karena cuacanya juga ekstrim tapi selalu dibuang tapi kena apa petani ini bersemangat lagi untuk membuahkan buah kedua kita bisa untuk mengawalnya insya Allah 20 hari lagi akan kita kawal kita lihat lagi bersama-sama petani dengan adanya video kali ini semoga video tentang mau dibuahkan kedua ini apakah jadi atau tidaknya kita perkembangan demi perkembangan untuk 20 hari lagi kita akan sidak tanaman ini agar bisa berbuah kedua cukup sekian dari saya semoga video ini bisa bermanfaat bagi para petani pemula khususnya semoga kalau teman-teman mempunyai tanaman tapi berminat untuk dibuahkan kedua silahkan lihat video ini ya sebatani karena di buah kedua ini kebanyakan biasanya yang masuk itu adalah patek ya sebatani walaupun penanganannya itu tidak ekstra tapi disini untuk mencoba bagaimana caranya agar tanaman tapi ini tidak terserang yang namanya lalat buah dan patek semoga video ini bisa bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam tugas dari mbahkan lombok selamat menikmati